Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman terus migroup Kembali lagi di video pembelajar Pemingguan, gitu ya Jadi pada kesempatan kali ini Saya ingin melanjutkan terkait Sorry, saya malik dari divisi Land Acquisition Nah, pada kesempatan kali ini Saya ingin melanjutkan terkait Ringkasan buku Attitude is Everything Karya Jeff Keller Yang saya rangkum dari Youtube Baca Suara Jadi yang kemarin itu sudah kita Membahas terkait Sikap ya, yang akan membawa kita ke masa depan Nah, kemudian Selanjutnya Yang kedua adalah Waspada dengan ucapan Kata-kata ini atau ucapan ini Memiliki kekuatan yang luar biasa Dalam bukunya ini Jeff itu percaya Bahwa kata-kata dapat membangun masa depan Bisa pula menghancurkan peluang Atau membantu mempertahankan status kondisi dalam hidup Pilihan kata itu akan menjadi Kepribadian kamu Yang perlu diingat adalah Pikiran itu akan menjadi sebuah ucapan Ucapan ini akan menjadi sebuah keyakinan Dan keyakinan akan menjadi sebuah tindakan Dan yang terakhir Tindakan tersebut akan menjadi sebuah hasil Tadi di awal kemarin Kita sudah sempat membahas Soal pentingnya menjaga pikiran Maka Yang keduanya ini Kita harus memperhatikan ucapan Dengan hati-hati Kita itu bisa melatih Untuk menjaga ucapan Dan memulainya dengan menjawab pertanyaan Apa kabar Ini mungkin pertanyaan yang kelihatan sederhana ya Namun Respon yang kamu ucapkan Itu akan memiliki dampak besar Nah dalam bukunya ini Si Jeff ini membagikan Membaginya Sorry Membaginya menjadi Tiga kategori Yaitu Positif Medioker Dan negatif Untuk yang pertama Dengan kita merespon jawaban yang negatif Ini akan Menguras energi kita Dan Orang-orang di sekitar kita Kata-kata kita yang negatif Ini akan Mempengaruhi Fisiologi kita Misalkan Seperti ini Jika Jawaban kita Atas pertanyaan Apa kabar ini Misalkan Dalam kondisi buruk Maka seringkali Postur dan emosi kita Akan mencerminkan Respon kita Misalkan dengan Karena kita mengucapkan Kondisi kita buruk Maka kita Terlihat Tidak Berenergi Lemas Dan tidak Bergairah untuk Melakukan Aktivitas apapun Kategori yang kedua Adalah jawaban yang Medioker Jadi jawaban Seperti ini ya Jawaban yang Biasa-biasa Aja Orang yang Merespon seperti ini Akan menghilangkan Energi mereka Sehingga mereka Akan menghasilkan Hasil yang Biasa-biasa Saja Jadi ngeresponnya ya Gitu-gitu aja lah Standar pada umumnya Kategori ketiga Itu Dengan kita Merespon Ucapan yang Positif Nah ini adalah Respon Yang dianjurkan oleh Si Jeff ini Ketika kita Menjawab pertanyaan Apa kabar Dengan jawaban yang Hebat Super sekali Luar biasa Dan sebagainya Walaupun Ini terdengar Agak berlebihan Namun Ucapan ini Akan membantu Kita Dalam meningkatkan Kepercayaan diri Dan menciptakan Pandangan Yang positif Kemudian Bahas Ke yang Ketiga ya Ketiga Terkait Tadi kan Yang pertama Sikap Yang kedua Adalah Ucapan Yang ketiga Adalah Cek lingkaran Terdekatmu Atau Cek lingkungan Di sekitarmu Ada sebuah Ungkapan yang Menarik Kamu akan Menjadi bagian Dari lingkungan Sekitarmu Pada akhirnya Diri kamu Akan menjadi Rata-rata Dari semua Orang yang Menghabiskan Waktu bersama Dirimu Orang yang Menghabiskan Sebagian besar Waktu bersama Kita Akan menentukan Bagaimana Cara Pandang Kita Dan Masa Depan Kita Karena Mereka Akan Memengaruhi Pikiran Kita Dan Selanjutnya Adalah Tindakan Kita Nah Dalam Bukunya Ini Si Jeff Ini Membagi Dua Kategori Yaitu Lingkungan Sekitar Orang Yang Beracun Dan Lingkungan Sekitar Orang Yang Bergizi Jika Kita Berada Di Lingkungan Orang-orang Yang Beracun Itu Kita Akan Selalu Memikirkan Hal-hal Yang Negatif Mereka Akan Mencoba Menyeret Teman-teman Itu Dalam Lingkaran Mereka Mereka Akan Memberitahu Tentang Semua Hal Yang Tidak Dapat Kamu Lakukan Dan Dan Menyedot Energi Energi Positif Sebaliknya Jika Kita Berada Di Lingkungan Orang-orang Yang Bergizi Maka Tipe Orang-orang Yang Positif Dan Suportif Ini Akan Membuat Kita Yang Berada Di Lingkungan Itu Menjadi Lebih Bahagia Dan Menjalani Hidup Mereka Dengan Perasaan Sukacita Dengan Berada Di Dekat Lingkungan Orang-orang Yang Bergizi Ini Maka Kamu Akan Menjadi Lebih Baik Nah Mungkin Itu Tiga Intisari Dari Buku Attitude Is Everything Karya Jeff Keller Mungkin Seperti Itu Terima Kasih Waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh